Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Ayat 7 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 12, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 19. Pada suatu waktu, kidung berikut akan dinyanyikan di Tanah Yehuda. Ya Tuhan, Engkau merintis jalan lurus bagi orang benar. Kami juga menanti-nantikan saat Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan dikau pada waktu malam. Dan dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau lah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, dalam kesesaan, mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti wanita yang mengandung dan sudah dekat waktunya melahirkan. Mengeliat sakit dan mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapanmu, ya Tuhan. Kami mengandung. Kami mengeliat sakit. Tetapi seakan-akan hanya melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orangmu yang telah mati akan hidup kembali. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Hai kalian yang sudah dikubur dalam tanah. Bangkit dan bersorak sore lah. Sebab embun Tuhan, ialah embun terang dan bumi, akan melahirkan arwah kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Bacaan diambil dari Injil suci menurut Matius. Bab 11, ayat 28-30 Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Tuhanlah harapan bagi Israel. Dalam situasi apapun, umat Israel diminta untuk selalu mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Dame sejahtera disediakan dan dialami semua umatnya yang percaya. Dalam bacaan Injil, Yesus mengundang setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Dialah tumpuan harapan bagi orang kecil dan lemah. Belajar padanya akan menenangkan hati dan mendamaikan jiwa. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itulah undangan Yesus yang sangat manusiawi. Ia sungguh merasakan suka dan duka kita umatnya. Kita seringkali letih dan lesu karena dikuasai oleh pelbagai hawa nafsu dunia dan merasa berbeban berat karena roh kecongkaan sendiri. Kita belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati dari Yesus sendiri. Belajar dari Yesus berarti siap untuk menikmati kebahagiaan sejati. Sakramen Cinta Kasih Ekaristi Kudus adalah karunia pemberian diri Yesus yang mengungkapkan kepada kita kasih Allah yang tak terbatas kepada setiap orang. Sakramen yang mengagumkan ini menyatakan kasih yang lebih besar itu, yakni kasih yang mendorong dia untuk memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya dari Yohanes bab 15 ayat 13. Dengan ini, penginjil menampilkan tingkatan kerendahan hati Kristus yang luar biasa. Sebelum wafat disalib bagi kita, ia mengikatkan sehelai kain pada pinggangnya dan membasuh kaki murid-muridnya. Dengan cara yang sama, dalam Sakramen Ekaristi, Yesus terus mengasihi kita sampai pada kesudahannya, bahkan menyerahkan tubuh dan darahnya kepada kita. Sumber Anjuran Apostolik dari Paus Benedictus ke-16, Sakramen Cinta Kasih, Artikel 1 Marilah kita berdoa. Allah Bapak, sumber semua yang hidup, Engkau merintis jalan pulang bagi semua yang tersesat. Perkenankanlah kami untuk selalu menaruh harapan hanya kepadamu, dan tuntunlah kami dengan sabda dan kasihmu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam Terima kasih atas kebersama kami.